Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel apoteperoke Kali ini saya akan share tentang tips menjawab pertanyaan saat melancar kerja Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya melamar kerja di beberapa perusahaan Karena selama ini saya sudah bekerja di 3 perusahaan yang berbeda Semacam kutu loncat mungkin ya Jadi disini saya akan berbagi bagaimana caranya biar keterima di perusahaan yang dituju Di video ini saya akan share pertanyaan-pertanyaan yang paling mainstream, paling sering ditanya pas wawancara Dan bagaimana cara menjawabnya dengan tepat Oke langsung aja ya Pertanyaan pertama Perkenalkan diri anda Ini yang awal banget pas baru ketemu Selamat datang, terima kasih sudah melamar Blablabla Basa-basi Basa-basi-basi lah ya Baru kemudian kita diminta untuk memperkenalkan diri Untuk apa sih? Kan mereka udah pegang CV kita ya Udah pegang apa sih? Kurikulum VT kita Mereka kan sudah tahu seharusnya Nah disini di wawancara ini mereka ingin melihat bagaimana kamu mempresentasikan diri kamu Gitu beda tentunya sama yang ada di kertas Mereka juga ingin melihat bagaimana cara kamu berbicara Apakah kamu ini orang yang membanggakan diri sendiri, sombong, atau justru merendah, atau justru bijak Nah itu ketahuan dari bagaimana cara kamu memperkenalkan diri pertama kali Biasanya kalau disuruh memperkenalkan diri Saya itu menjawabnya dengan pertama nama saya dulu Nama saya Misalnya Mawar Melati, Kamboja Dipanggilnya Mawar Gitu Terus Saya Ceritakan juga saya tinggal dimana Tapi cuma nama kotanya aja ya Atau nama kecamatan ya Misalnya Misalnya saya tinggal di Semarang, Jawa Tengah Misalnya Kemudian Saya juga Menjelaskan tentang Saya lulusan mana Misalnya saya lulusan Universitas Negara kaya Misalnya gitu Terus Lulusan tahun sekian Dengan IPK Sekian Eh gak sih IPKnya saya biasanya gak sebutin Lulusan Universitas ini Bla 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 Tahun bla 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 Gitu Terus Juga saya sebutin pengalaman kerja saya Saya pernah bekerja di perusahaan X Dari tahun Y Sampai tahun Z Lalu kemudian Saya pindah ke perusahaan Y Dari tahun A Sampai tahun B Kayak gitu Udah itu aja sih Nah dari situ Biasanya nanti akan muncul Pertanyaan-pertanyaan Lanjutan Dari si Pewawancara Misalnya Kalau misalnya Kamu tinggal jauh Dari perusahaan ya Nanti Si pewawancaranya Akan nanya Kamu kesini naik apa Gitu kan Berapa kali naik bis Terus berapa lama Waktu tempuhnya Dari rumah kesini Gitu Terus Nanti kalau misalnya Kerja disini Ada rencana ngekos Atau enggak Kayak gitu Apalagi untuk Industri farmasi ya Yang banyak lembur Jarak dari tempat tinggal Ke kantor itu Akan sangat diperhatikan Oleh si pewawancara Karena Tingkat kesetiaannya Pada perusahaan Itu lebih tinggi Orang yang Mudah mengakses kantor Yang deket rumahnya Ketimbang yang jauh Nanti Bisa jadi Suatu waktu Dia merasa lelah Terus dia Lelah karena Perjalanan yang jauh Terus dia udah punya Pengalaman yang cukup Dia akan pindah Ke perusahaan lain Nah itu Kemungkinan seperti itu Akan diperhatikan banget Oleh si pewawancara Jadi Ya pintar-pintar aja Gimana cara Mempresentasikan diri Kalau misalnya Rumah kamu memang jauh Dan kamu berencana ngekos Ya itu bagus Sampaikan aja Ke pewawancara Gitu Kalau ditanya Nanti saya berencana Untuk ngekos Di deket sini Kebetulan ada teman saya Di sini Kayak gitu misalnya Tapi jangan bohong juga Karena Itu akan Merusak citra diri Kalian ya Kalau kita Pas wawancara Berbohong Itu Terus nanti Pas udah Keterima Ketahuan Boongnya Itu merusak Citra diri kalian sendiri Ketika sudah Masuk ke perusahaan itu Kayak gitu Jadi sejujur mungkin ya Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dalam wawancara Itu pertanyaan pertama Ini setidaknya Ada 6 pertanyaan Yang saya jelaskan Di video ini Pertanyaan kedua Adalah Mengapa tertarik Melamar kerja Di sini Eh belum Tadi tuh Masih ada Pertanyaan lanjutannya Yang Pemawancara itu Nanti dia juga Akan tanya tuh Kalau misalnya Kamu pengalaman Kerjanya ada banyak Gitu kan Misalnya ada di beberapa Perusahaan Dia akan tanya tuh Kenapa kamu pindah Dari perusahaan X ke perusahaan Y Misalnya gitu Kalau kamu Menuturkan alasan Yang masuk akal Maksudnya misalnya Karena Oh jarak Maaf ada motor Oke Oh jarak dari kantor saya Eh dari rumah saya Ke kantor X itu jauh Makanya saya pindah Ke kantor Y Yang lebih deket Dari rumah Terus juga Selerinya Lebih baik Gitu Dibanding yang X Nah itu Manusiawi Bisa diterima Jangan Pernah Katakan Hal-hal yang Tidak menyenangkan Pemawancara Misalnya Saya keluar dari kantor X Karena saya gak suka Sama bosnya Bosnya itu Otoriter Eh Nyuruhnya gak sopan Marah-marah Kayak gitu Itu akan Membuat Pemawancara Menilai Anda Jelek Maksudnya Kamu jadi Dinilai Tidak bisa Bekerja di bawah Tekanan Gitu Dapet bosnya Kayak gitu Kamu langsung Pindah ke perusahaan lain Gitu kan Itu akan menjadi Nilai minus Jadi Kalau Ditanya Kenapa pindah Dari perusahaan A Ke perusahaan B Kasih alasan yang rasional Gitu misalnya Seleri saya Di perusahaan yang B Lebih tinggi Atau Misalnya Posisi saya Jabatan saya Lebih bagus Di yang B Misalnya yang di A itu Kamu cuma staff Lalu di B Kamu jadi supervisor Gitu kan Jadi otomatis Wajar Manusiawi Kalau kamu tertarik Bekerja di Yang perusahaan B Seperti itu Kemudian Itu yang nomor 1 Baru kita lanjut Ke yang nomor 2 Maaf ada motor lagi Oke Mengapa tertarik Melamar kerja disini Nah ini juga Harus hati-hati Ini ngomongnya Jangan sampai Kamu terkesan Melamar kerja Disana Itu cuman Asal aja Maksudnya Ya daripada Saya gak kerja Mending saya Melamar kesini Jadi kayak Kamu gak punya Pilihan lain Gitu Nah Trik menjawab Pertanyaan ini adalah Kamu harus cari tahu dulu Perusahaan itu Kelebihannya Kelebihan si perusahaan itu apa Gitu Terus Yang Benefit yang kamu dapatkan Dari perusahaan itu Itu apa Gitu Misalnya kamu bekerja di perusahaan Multinasional nomor 1 di Indonesia Misalnya gitu kan Ya udah Jadi kamu sebutin aja Karena perusahaan anda itu Perusahaan Multinasional nomor 1 di Indonesia Bekerja disini Pasti tantangannya Lebih besar Daripada bekerja Di perusahaan-perusahaan lain Yang Nomor 2 Atau nomor 3 Atau nomor 4 Dan seterusnya Kayak gitu misalnya Atau Kalau dia bukan perusahaan Yang reputasinya Bagus-bagus amat Ya kamu bisa cari Benefitnya Misalnya Oh salary saya disini Lebih tinggi pak Daripada Eh Maksudnya Salary yang ditawarkan Di loongan pekerjaan Maksudnya gini Kan kalau misalnya Kita lihat di job street Atau jobs db Gitu kan ada Range gajinya Range salarynya Nah dari situ Kamu bisa tahu Kamu akan lebih makmur Atau tidak Di perusahaan itu Nah kalau misalnya Gajinya lebih bagus Ya sebutin aja Kemungkinan saya Bisa dapat Gaji yang lebih baik pak Disini Jadinya Saya berminat Kayak gitu Atau Oh produk-produknya itu Bagus-bagus pak Di pasaran Jadi saya ingin tahu Gimana cara Perusahaan ini Berinovasi Kalau kamu mau Di R&D Misalnya gitu ya Cara mengambil hatinya Atau kalau kamu Di J&C Gimana cara perusahaan ini Menjaga Mutu produknya Kayak gitu-gitu Bisa dirangkai Sendirilah Pokoknya intinya Kayak gitu Jangan sampai Pelawancara itu Mendapatkan kesan Bahwa kamu Daftar ke sini Karena Buat ngisi waktu aja Daripada gak kerja Gitu Lalu pertanyaan berikutnya Apa yang kamu ketahui Tentang posisi ini Nah ini posisi Yang kamu lamar ya Maksudnya Misalnya kalau kamu Mau bekerja di Bagian QA Kamu harus tahu Di situ tuh jobdesnya Maksudnya jobdes itu Pekerjaannya ya Pekerjaan sehari-harinya Itu apa aja Gitu Terus Orang yang dibutuhkan Untuk posisi itu Harus orang yang seperti apa Itu kamu harus tahu Caranya adalah Hubungi temen kamu Itu yang paling gampang sih Temen kamu yang udah pernah Merasakan ada di posisi itu Ada di jabatan itu Dia harus bagaimana nih Bagusnya Terus kerjaannya Dia tuh sehari-hari Ngapain aja Gitu Sekadar info Dulu tuh Saya pernah Apply di Suatu perusahaan Farmasi Ya di industri Itu di bagian Produk eksekutif Nah tapi memang Saya gak ditakdirkan Untuk kerja di head office Kali waktu itu ya Jadi saya gak lulus Karena Kalau menurut saya sih Karena Saya itu Apa ya Gelagapan Pas Pas ngejawab Pertanyaan tentang Ini tuh Kamu tahu gak sih Produk eksekutif itu Kerjanya Seperti apa Apa saja pekerjaannya Saya ngarang Waktu itu Dan ketahuan banget Gak menguasai Informasi itu Jadinya Dia itu membuat Pelawancara jadi ragu Meletakkan kamu Ada di posisi ini Apalagi kalau mereka Butuhnya orang yang Berpengalaman ya Kayak gitu Jadinya Ya kamu harus Rajin-rajin cari tahu sih Tentang posisi Apa yang kamu lamar Gitu Pertanyaan keempat Apa yang kamu ketahui Tentang perusahaan kami Nah ini kalau zaman sekarang Gampang banget Ngedapetin informasinya Karena hampir setiap Perusahaan farmasi Punya website ya Tinggal search aja Di google Terus Kamu harus tahu Tentang perusahaan itu Maksudnya Perusahaan itu Core bisnisnya apa Misalnya Dia itu Lebih banyak Obat Apanya nih Obat otisinya kah Obat Untuk tender BPJSnya kah Obat generik Maksudnya Atau Justru Dia lebih banyak Obat-obat Obat tradisional Kayak gitu Nah kamu harus tahu Core bisnisnya dia Terus Kalau udah tahu Kamu harus hafalin tuh Produk-produknya Karena biasanya Anak pertanyaan Dari pertanyaan Nomor 4 ini adalah Coba sebutin Produk-produk kami Nah gitu Ada Ada pewoncara yang Kayak gitu Sebutin produk-produk kami Jadi kamu harus Hapalin tuh Paling gak 10 produknya ya Kalau misalnya itu Perusahaan punya Ratusan produk Kamu hafalin Paling gak 10 Yang Paling Laris Yang paling sering Kamu dengar lah gitu Produknya Nama produknya Dan isinya Kayak gitu sih Terus Kalau bisa Kalau bisa nih Hapalin juga Gaya perusahaannya Jadi perusahaan tuh Punya budaya ya Namanya budaya Budaya kerja masing-masing Kayak gitu Nanti search aja deh Di salah satu Eh di google Kamu mampir Ke salah satu Website Industri farmasi Di Indonesia Baik itu Yang multinasional Maupun yang lokal Nah Disitu pasti ada Dijelaskan Budaya kerja perusahaan Gitu Nanti kamu baca disitu Tiap perusahaan beda-beda Kemudian pertanyaan kelima Pertanyaan tentang kompetensi Nah ini Udah kita jelasin di video sebelumnya ya Kalau di industri farmasi tuh Eh pencet Nah kalau di industri farmasi tuh Ditanyanya Biasanya apa aja Kayak gitu Pokoknya ini terkait kompetensi banget lah Jadi waktu itu juga saya pernah Apply di klinik ya Kalau gak salah di klinik Tapi waktu itu saya sama sekali belum berpengalaman Jadi gak ngerti Sementara mereka nyarinya yang berpengalaman Nah Kebetulan saya dipanggil wawancara Entah kenapa Padahal saya kan belum berpengalaman ya Nah Terus mereka nanya Minta Gimana ya pengadaan disini Di klinik gitu Kamu ngerti gak gimana cara bikin PU Ngerti gak gimana cara Cara menangani faktur Kayak gitu-gitu deh Nah itu kan pertanyaan terkait kompetensi ya Kamu harus tahu juga Nah kalau di industri farmasi itu biasanya Ini yang pengalaman saya paling lama Kerjanya di industri farmasi ya Biasanya sih ditanyanya kompetensi itu Seputar Selain yang udah saya jelasin di video ya Ada juga pertanyaan Seputar posisi yang kamu lamar Kayak misalnya waktu itu saya ngelamar Jadi tim validasi Nah Disitu saya ditanya Spesifikasi Spesifikasi Apa ya waktu itu saya lupa Spesifikasi validasi Produk steril itu apa Kayak gitu Nah itu gampang banget sih Ada di CPUB semua Kamu bisa search di google semua Download semua literaturnya Baca Baca pelajari Paham Kayak gitu sih Jadi selain kamu punya Apa ya Kemampuan Berbicara di satu wancara Kamu juga harus tunjukin bahwa Kamu mampu berada di posisi Yang kamu lamar Terus pertanyaan terakhir Nah ini pertanyaan inti dari Setiap wawancara kerja Kalau yang ini kamu jawab benar Kemungkinan besar kamu diterima Kalau yang ini kamu jawab salah Kemungkinan besar pengawancara Yovil sama kamu Nah Berapa gaji Yang kamu harapkan Biasanya saya Kalau untuk menjawab pertanyaan ini To the point sih Tapi ada yang bilang Sebaiknya kita ngasih range Gitu ya Tapi kalau saya To the point aja Biasanya ya Saya mengharapkan gaji Sekian juta Saya sebut nominalnya Karena Teman-teman saya Yang berada di posisi ini Juga Gajinya Sekitar itu Jadi ini udah gaji yang Standar Kayak gitu Terus Saya hitung kebutuhan hidup saya Termasuk perjalanan dari Rumah ke sini Ketika saya kerjanya jauh ya Itu juga Jatuhnya Jatuhnya Iya benar Di Angka ini Ketemunya di angka ini Seperti itu Tapi 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 nilai itu Tidak mutlak Masih bisa Dinegosiasi Seperti itu Gitu sih Biasanya saya jawabnya Tapi Ada juga orang lain Yang ngejawab Pake range Saya Berminat gaji Yang standar Untuk posisi ini Yaitu dari range Sekian Sampai sekian Ada juga Yang nanya balik Kira-kira Perusahaan ini Menyiapkan dana berapa Untuk menggaji Orang yang diterima Ya Allah Ada tukang tape lewat Maaf ya Untuk Untuk ada di posisi ini Seperti itu Yaudah Itu aja 6 pertanyaan Yang paling sering Muncul Tukang tape Yang paling sering Muncul pada saat Wawancara kerja Baik itu apotekar Maupun asisten apotekar Baupun Pokoknya profesi-profesi Kofarmasian Biasanya yang muncul Itu sih Semoga video ini Membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di share Kalau memang Video ini bermanfaat Terus Jangan lupa di like juga Ditunggu komennya Di bawah Kalau misalnya Ada yang kurang Karena kita sama-sama Belajar ya disini Terus Jangan lupa juga Di subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton